kenapa mobilnya indikatornya merah mbak kayaknya radiatornya deh panas aku lupa juga ganti air air radiator maksudnya air radiator aku aku nggak ngerti soal mobil sih banyak bawa air mineral butuh satu liter mungkin cuman yang penting sampai dulu rumah besok aku beliin air apa aja air apa aja air mineral nggak apa-apa sementara bisa ngisiin aku habis dari minimarket Oh ya udah kalau kita bisa aku beli aja ya enggak usah air doang kan ini kok bisa ya laporan di cabang kota menurun rest restis omsetnya udah secara promosi kita udah ratain semua dari semua cabang udah rata semua Pak cuman itu juga udah tanggung jawab saya dan saya masih cari titik kesalahannya Pak justru nih cabang Tenggarang loh menurut aku untung ngebantu yang cabang Tenggarang cabang Tenggarang nih pesat banget nih kenaikannya Iya Pak tapi herannya harusnya di kota tuh yang lebih padat yang lebih banyak juga omset nih ini aku justru menurun ya Hai am nanti saya akan sedikit lagi Pak Iya saya juga heran dulu padahal rame yang di kota Pak sekarang malah turun restis kayak gini Pak Coba kita adain audit aja nanti aku juga terjun turun-turun tangan juga kita harus juga Hai stodi juga ke yang tabang Tenggarang di situ apa yang membuat rame apa karena disitu promosinya juga lebih dari yang biasanya yang udah kita SOP kan siapa ya jadi malam ini kita ke Cebang Tenggarang dulu baik besok malam mungkin aku juga bakal audit juga di cabang kota biar aku juga tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan iya Pak sebenarnya di sini nih tugas kamu adalah pengawasan dan harusnya kamu bisa tahu apa problem yang ada di setiap cabang iya Pak tapi enggak papa sih kalau gigi yang nggak turun nggak turun lapangan soalnya aku udah lama banget juga pernah ya udah kalau gitu kita ke Tenggarang dulu kita coba cari tahu disitu apa yang membuat rame dan mungkin bisa jadi juga karena masakannya meskipun menu atau resep-resep kita sama tapi beda tangan beda rasa mungkin gitu juga bisa jadi Pak ya memang kebanyakan beda tangan beda rasa ya kita coba kita coba aja ke Tenggarang baik Pak ya yuk langket dulu kur malam ntar ya kemarin aku dari Tenggarang cabang Tenggarang itu kan aku lihat grafiknya paling tinggi itu lumayan udah di pinggiran kota dan di pinggir jalan dan sekarang saya lihat mas Erik ini juga stabil sih meskipun kan nggak terlalu naik cuman stabil dan ini pun menurut aku masuk-masuk kecamatan desa ya rajikan ini iya kan rajikan ini kan masuk desa itu menurut saya masih stabil dan yang tidak habis pikir di daerah pusat kota ini yang justru itu kafenya besar banget yang menurut saya itu adalah induknya dari semua cafe-cafe aku ternyata disitu mengalami penurunan yang deskripsi mungkin dari segi apa namanya perbesaran atau pelayanan sesuai SOP ini sebelum ini sebelum situ jadi Insya Allah besok aku baru ke sana aku turun langsung sendiri padahal kalau dibandingkan dengan sini kota itu sangat jauh mas ya soalnya di sini ya mungkin kalangan-kalangan desa dan mungkin juga agak perbatasan ya antara tubuhnya dan Bondowoso itu yang jadi pertimbangan buat saya makanya saya keliling beberapa cabang yang aku punya biar saya punya pertimbangan dan evaluasi nantinya ke tapi itu kalau di saya sih Mas yang ditekankan disini cuman buat teman-teman semua teman-temanku disini semua kita cuman mengutamakan ya pelayanan yang sopan terus sapa senyum kontinnya gitu aja sih Mas kalau masalah menu minuman ya itu kan saya masuk dalam SOP kayak gimana ya saya belum tahu langsung gimana di kota itu kok bisa bener-bener turun kebetulan yang di kota siapa yang pegang siapa anak bom Mas Andi Oh Gege Gege Mas Andi yang di tergantung sekarang Gege dari saya juga nggak tahu ini kan baru-baru sekarang saya turun lapangan ya saya saya juga kaget kenapa tiba-tiba ada audit ya udah ini udah malem banget lagi masyarakat udah tutup saya balik dulu baik-baik saja tersendiri aja oh kamu motor-motor di sini ya motor saya di sini oke siap masih ada yang nggak ngopi-ngopi dulu ya itu udah ngopi di sini dulu ya udah makasih banyak ya ya makasih banyak Mas Mas Jidhan langsung balik atau gimana masih di sini dulu oh yaudah ya Pak ada Pak saya lihat kafenya mungkin udah banyak cafe baru di kota ini Pak jadi banyak yang pindah bukannya dari dulu emang ada cafe baru dan cafe kita itu bisa menyanyi mungkin kita kurang pemasarannya makanan lagi Pak biasanya orang-orang tuh pakai selep gram-selep gram seperti itu untuk masalah sih saya kira udah cukup ya menu makanan dan minuman berarti harus ditambah lagi Pak jadi dan minuman dari dulu masalahnya gini Pak di cabang-cabang lain juga harus dari zaman ke zaman Pak pasti ada minuman atau menu-menu baru di cafe yang lain tuh ada menu baru yang paling laris Pak kita sesaingin disitunya Pak gini ini kan cabang cabang-cabang harusnya berkembang itu lebih beda sama di Tenggarang dan di trajikan di trajikan lah yang dipengar Mas Erick itu mungkin berkembang sebagai suara nggak pernah ada penurunan meskipun turunnya nggak sedrastis yang di kota maka dari itu Pak kalau di kota banyak sayangannya Pak di daerah perajikan dan Tenggarang itu sedikit Pak jadi saya usahakan nanti saya perbaiki lagi Pak sesuai juga selalu ini Jumci kalau di daerah perajikan sama berapa meramanya sepertinya saya tidak terlalu tertarik untuk nonton tingkat gimana maka dari itu Pak iya kamu mungkin bisa evaluasi di segi pemasangan oh siap Pak atau segi pelayanan siap nanti saya raksanakan ini soalnya aku yang bawa kamu kesini siap kamu kerja disini itu enggak mau ada sedikitpun misalkan dari kamu apalagi penurunan jelasin ya ya saya mau kamu itu makin emangat keminkan siapa saya masih semangat sampai disini gimana pun caranya kamu harus bisa mengambangin cafe ini lagi kayak dulu siap Pak saya berusaha untuk mengambangin cafe ini Pak selalu introskesi diri juga apa yang kurang dari cafe ini baik mungkin dari kamu juga ramah sama pekerjaan sini akhirnya mengunjung atau pekerjaan sini tuh rasanya siapa ya entah lagi ada mas Ferry Oh siapa nanti saya sambut Mas Ferry tolong tempat ini harus clear dari sampah siapa bersih makin siap sampah apapun musti bersihkan itu terpenting juga kebersihan siapa kekerahnya Pak perbaiki lagi ada mas Ferry datang ke sini dan jangan akan eh iya mas G kamu maunya apa sih kamu terlambat 5 menit lagi mas G saya pernah bilang 10 menit sebelum ya buang 5 menit harus on time kamu harus paham itu iya maaf kalau kelewet semua kayak gini habis ya Mas malesan ga on time iya kan cuma baru kali ini aja karena tadi kebetulan memang ada dengerin ya baru kali ini bisa jadi berkali-kali nantinya ya saya jenis ga ngulangin mas G cuma janji doang saya sebenarnya kan ga enak badan Mas G tapi eh gua sebanyak alasan kamu disini kerja ya aku bayar kamu udah kan gitu aja masalah kamu sakit iya maaf saya nggak akan ngulangin lagi janji jangan sampai ngulangin lagi saya pecat kau paham iya mas G selain genek badan kenapa kamu telah ya tadi ada problem sama motor saya kenapa lagi motor kamu jangan bohong kamu akhirnya sempet mati haki motor kamu saya nggak bohong kok Mas G yaudah saya lanjut kerja mau siap-siap pergantian shift temen-temen juga takut yang di belakang nungguin yaudah ke belakang ingat satu kali lagi kamu kayak gini saya pecat kamu paham? paham ga kamu? iya siap paham Mas G yaudah sana ah Mas G oh iya saya lupa sebentar lagi ada orang penting mau datang kesini ya saya nggak mau ada sampah berserakat entah itu apa apalagi ada pemulung atau pengemis saya nggak mau ada di daerah cafe iya Mas G Mas G saya boleh ingetin satu hal nggak? apa? Mas G nggak boleh pilih-pilih pengunjung apalagi akhir-akhir ini omset cabang ini menurun Mas G jadi saya rasa pelayanannya yang harus perlu ditingkatin kamu nggak usah ngasih tau saya saya manager disini nggak usah ikut campur ini strategi saya marketing saya ini ya? yaudah kalau betul saya pulang dulu nggak di sana jadi karyawan kosok banget sih campur masalah ini kek itu kek masalah penjualan kan itu urusan saya masalah penjualan kan itu urusan saya simpan pertanyaannya lumayan banget udah besar banget kok bisa-bisa aja turun omsetnya ngapain tuh orang disini? mungkin itu berlaku ya Orang yang mendem-dem terus bikin nggak laku. Hei. Hei. Yayo ya. Bagus ya. Apa kabar? Baik. Kamu ngapain di sini? Oh, enggak. Saya manager di sini. Wih. Keren, keren, keren. Kamu mau ngopi di sini? Aku sempat ditawar ya. Iya. Aku mau mesen kopi. Apa? Kopi apa aja yang enak di sini? Oh, sini kopinya enak-enak. Hmm. Enak banget. Masalah tempatnya juga tertata. Jadi ada yang reguler sama VIP. Oh, ada yang gitu? Iya, ada. Jadi, mohon maaf nih. Meja ini udah dipesan, udah direservasi. Jadi, kamu enggak boleh duduk di sini. Jadi, bisa duduk di pojok sana. Harusnya ada tulisannya dong? Ada meja reverse side. Belum ditulis masih. Masih mau ditaruh di sini. Jadi, mohon maaf ya, yuk. Kamu harus duduk di sana. Terang ya. Kamu bisa jadi manager di sini. Ya, alhamdulillah sih. Dan kamu penampilannya juga tambah keren aja. Ya, kalau enggak keren, bukan manager di sini, yuk. Aku pernah lihat siapa ya? Kayak kamu. Kalau penampilanmu sekarang nih, beda sama-sama dulu. Kayak Jeffrey... Jeffrey... Jeffrey Nicole. Nah, itu. Oh, iya. Orang-orang banyak bilang saya Jeffrey Nicole. Manis, manis, manis. Serius? Iya. Jeffrey Nicole lebih keganteng, saya lebih kemanis. Oh. Iya, iya. Bener. Eh. Ya udah, pindah. Lagian. Enggak boleh di sini. Iya, di sini VVIP, yuk. Iya, kamu kan enggak mungkin bisa duduk di sini. Soalnya di sini mahal ya tempatnya. Iya, kamu bayi ya. Jadi, iya... Kalau masih lama orangnya enggak apa-apa aku duduk di sini, kan? Kalau ada orangnya enggak boleh, yuk. Enggak boleh, karena ini sudah di pesan. Enggak boleh duduk di sini. Iya, kalau ada orangnya aku ntar pindah deh. Gini, yuk. Aku tahu kamu teman lama saya. Cuma, tolong hargai saya. Saya sebagai manager di sini. Iya, manajer. Dan kamu adalah orang biasa atau orang sederhana. Jadi, kamu bisa duduk di pojok sana. Bagian orang-orang biasa. Oh, ada itunya ya? Ada. Ada pemilahannya orang biasa di sini, orang penting nih ya di sini. Penting di sini orang menengah, kalau kamu kan bagian bawah. Jadi, di pojok sana. Yang paling tinggi di mana paling tinggi? VVIP di sini. Oh, di sini? Iya. Yang tinggi, yang tinggi? Bawahnya VVIP? Yang bawahnya VVIP? VVIP. Iya. VVIP. Gimana itu? Aku duduk di situ aja kalau gitu. Udah ada yang bersenap. Jadi, tinggal tempat duduk yang sederhana. Pesan ini sepi banget deh. Yoyo, direservasi. Memang sepi. Cuma sudah dipesan. Jam berapa mau datang? Udah jam 9 lewat, mustahil 10. Kan tutupnya lagi jam berapa nih? Yoyo, ini cafe saya. Terus selesai dong. Oh, cafe kakak. Yaudah, mana nih? Bagian yang... Di pojok. Pojok mana situ? Alah, lama banget. Ayo, ikut saya. Tite hell itu. Hah? Ayo. Tempat duduk sederhana situ. Bagian bawah. Sini. Ngelawak lagi. Nggak lucu lawakannya. Ini tempatnya apa nih? Sini. Tempat orang-orang kayak kamu. Itu sama dong berarti? Iya, nggak usah. Bantel-bantel. Nggak enak. Itu yang cewek-cewek banyak tuh? Itu tempat apa? Oh, itu tempat menengah. VIP. Duduk di situ. Kalau kamu kan sama kayak tanah. Jadi duduk di semen cempur tanah. Itu juga nggak punya ya berarti? Iya, bisa betul-betul nggak enak. Yaudah, kamu mesen apa? Air putih kan? Nggak. Alah, air putih. Jahe. Susu jahe. Angkat-ngkat. Bingin dong. Kamu keren yang punya kafe kayak gini ya? Iya, keren. Cuma pesen itu doang. Ada apa lagi? Iya, banyak lah. Katanya di situ banyak orang nggak punya. Maka dari itu. Maka dari itu. Air putih aja. Yaudah, susu jahe. Mbak, bang. Berapa sih harganya? Susu jahe? 13 ribu. Berarti ke-13 ribu doang. Alah, nggak usah so-soan deh. Yaudah, kopi jahe. Susu jahe. Bukan kopi jahe. Susu jahe. Yaudah, tunggu di sini. Tapi lebih enak di sini daripada yang di situ tadi. Enjoy. Iya, enjoy. Karena terbiasa dengan suasana seperti ini. Kamu kan? Sederhana. Orang-orang kamu membawa. Yaudah, jangan kemana-mana. Dede, kayak Jeffrey Nicole kan ya? Jangan gitu. Saya malu orangnya. Tapi kayak Jeffrey Nicole. Jeffrey Kohl. Yaudah, tunggu di sini. Oh, ternyata di sini dibuat. Ada dipilah-pilah gitu ya. Pantesan. Sepi. Mada takut yang meng sini. Soalnya yang menengah ke bawah. Pasti. Pasti takut meng sini. Penang-penang saya lihat cafe yang kamu pegang ini untuk cabang meranjutkan makin lebih, makin naik. Kalau tidak, berkat dari usaha teman-teman. Dan juga bimbingan Mas Jindan sama Mas Ferry sih. Untuk selalu menerapkan SOP yang ada. Dan kalau bisa ya, kamu selamikali datang ke tempat masih bagus. Gigi tuh, di kota ya, Mas Jindan. Ya, cabang di kota. Kamu kontrol kurangnya di mana, kamu kasih tahu dia. Ya, sih, Mas Jindan. Saya juga kebetulan udah agak lama ya, gak pernah ke cabang kota. Ya, kebetulan mungkin dalam beberapa hari ke depan, aku gak free sih, Mas Jindan. Ah, yaudah. Boleh, sih. Boleh deh. Kapan-kapan. Kita, aku tak hubungin Mas Jindan bareng-bareng, saya gak apa-apa. Ya, untuk sharing-sharing aja sih. Biar cabang yang di kota itu berkembang lagi kayak dulu. Ya, siap, Mas Jindan. Saya pengennya juga kita itu sama-sama berkembang bersama. Ya, benar. Gak ada yang jomplang satupun. Ya, siap-siap. Ya, kalau menurut saya di kota sih lebih produktif lagi ya. Kalau misalkan dari persegi pengunjungnya, pasti akan lebih rame. Tapi kok tiba-tiba jadi menurut kayak gitu ya, Mas Jindan? Ya, GG bilang tadi karena banyak saingan. Banyak cafe-cafe baru yang laris juga, katanya. Ya, ya. Itu sih alasan dia tadi. Tapi itu bukan alasan, semuanya. Semuanya bisa. Namanya bisnis dan usaha kita pasti bersaing. Iya. Ya, tergantung gimana ngunyik apinya. Tergantung gimana. Membawanya ya, Mas. Iya, membawanya. Siap, kapan aja, Mas. Tidak, taruh kesana. Saya butuh kesana buat sharing-sharing sama si KK. Oke. Kalau emang kamu sekarang free, kenapa nggak kita langsung-langsung aja ke cabang gue? Ke si GG. Oh, untuk sharing-sharing gitu ya, Mas. Ya. Boleh sih, Mas. Kebetulan saya juga free hari ini. Oh, yaudah. Kalau gitu, harus sekarang aja. Tapi sebelumnya gue, tak, temen-temen mobil ini ya. Oke. Di kafe sama sekalian tutupnya nanti. Jepret. Siap, yaudah. Konfirmasi bulusan. Tunggu mobil ya, Mas. Ya, saya tunggu mobil ya. Siap. Eh, mau kemana? Gue ada orang. Kamu lumayan ya. Iya, Mas. Gue udah. Sampai. Halo. Hei. Nah, akhirnya aku sama Tadu. Eh, ternyata yang punya tempat ini manajer ya? Yang kaji free Nicole tuh. Pak bagus, Mas Bagus. Iya. Kok duduk di sini? Kayaknya aku tadi liat kamu ada di dalam. Aku dari sini, katanya di sini orang menengah ke bawah. Gak ada lagi perbedaan kayak gitu. Mas Bagus. Tadi manajerannya langsung nyuruh kayak gitu. Katanya aku karena beberapa tampilan kayak gini disuruh di tempat ini. Gak ada. Gak ada yang dibedain di sini. Semuanya sama. Tapi kalau manajernya bilang gitu, Masa kamu yang cuman kerekaan biasa mau. Ya enggak. Emang aku nganggep semua tamu di sini tuh sama. Tergantung mereka. Mau duduk di sebelah mana. Kayak gitu. Ternyata masalahnya itu ya? Oh. Seperti yang kamu kemarin bilang. Cafe ini, resto ini agak turun. Mungkin orang takut. Maksudnya orang menengah ke bawah takut. Mau sini. Takutnya di kayak giniin. Ya udah, kamu mau apa? Aku udah pesen tadi semuanya bagus. Pesen apa? Susu jahe. Anget. Ya udah. Aku bawain nanti ya buat kamu. Tidak usah bayar. Aku yang terakhir. Apa-apa. Berapa sih harganya? Murah banget. 13 ribu katanya. Tau. Ya udah, aku bayar aja. Oksional dong. Aku juga beli di sini. Gimana? Tapi serius. Seperti ini? Bagus. Karena ini ada di pusat kota. Di pinggir jalan. Deket taman juga. Deket emu marat juga di situ. Ya. Cuma sayang banget sih. Harusnya pengunjung tuh lebih ramai dari ini loh. Iya, ini serius banget. Katanya aku duduk di situ. Udah di reser... Reservasi. Eh, di reservasi. Gak ada, gak ada yang reservasi malam ini. Kamu tuh bebas. Mau duduk di mana aja. Cuma kan ini masalah selera. Kamu mau duduk di sini. Sebenarnya aku senang duduk yang ada di situ. Itu nyampuk. Mau di situ aja. Tapi gak boleh tuh sama Mas Bagus tadi. Aku bilangin aja nanti ya. Kalau kamu emang mau di dalam. Coba aja. Aku minta maaf ya. Atas ketidak nyamanan ini. Gak apa-apa. Kamu gak santai aja. Kamu mau makan apa? Oh, gak, gak. Udah makan. Cuma bingung aja. Oh, iya. Mas Bagus manajernya. Terus yang bunyain siap. Makanya sih dia gak stay di sini. Kenapa? Gak apa-apa. Ya, eman-eman aja menurut aku. Kafe sebagus ini. Perlakuan pelayanannya agak gitu. Eman kan? Akhirnya ngerasain ya. Ya, sangat disayangkan sih. Aku udah mencoba berbagai cara. Apalagi di sosmed. Ketika ada yang gak. Kayak gini sih. Aku sebagai customer nih. Sebagai customer. Gak apa-apa. Kamu bilang aja. Siapa itu. Siapa tau. Itu. Maksudnya. Dia bisa bantu. Masukkan buat kamu kan. Iya, bener-bener. Aku sebagai customer nih berbicara ya. Ketika digituin. Dipilah-pilah tempatnya ini. Yang untuk orang yang gak punya. Yang untuk orang yang berada. Itu kita ngerasa. Kamu menghina aku. Paham? Tapi beneran. Itu gak ada disini. Harusnya gak pernah kayak gitu. Iya, itu kan dari kamu versi kamu. Managernya langsung loh yang bilang kayak gitu. Aku gak berani mau bilang sama Mas Didan. Termasuk anak-anak disini juga gak berani. Mas Didan itu penanggung jawab all area disini. Hmm, iya, iya. Yaudah, kalau gitu aku buatin kamu minumannya. Pasti. Mas Gege gak bakal ngambilin. Ih, sama nama-nama panggungnya siapa tadi? Gege. Oh, Gege. Dia temen aku sama sih dulu. Oh, iya? Iya, namanya bagus. Yang aku tahu. Iya, masih bagus. Bagus pinanggih kan? Oh, dimanggil Gege deh. Dimanggil Gege. Yaudah, nanti ditunggu ya. Oke. Aku siapin susu jahe yang enak buat kamu. Aku tunggu. Nih. Kayaknya kalau dipegang cewek ini, bakalan ramai ini kafe. Salah sih Didan. Ini mas Edo ya? Hei. Apa kabar? Sehat? Sehat dong. Oh, gimana? Lancar. Tugasnya? Alhamdulillah. Eh, lagi gak pikir? Gak libur. Masa iya aku pikir terus. Aku kan juga butuh nongkrong. Iya sih. Biar jadi refreshing buat otak. Betul. Bagian tetap? Tetap. Mau pesen apa mas Edo? Seperti biasa. Oh, beranti. Kopi Vanila. Kopi maafi ya? Iya. Biar nanti dibuatin sama alami buah saya. Iya. Oh, mas Edo. Saya juga ada perlunya. Untung ada mas Edo di sini. Secara kebetulan juga sih. Kenapa? Eh, saya minta tolong sama Edo. Saya lagi ada masalah, mas Edo. Masalah apa ya? Iya. Masalahnya ya, menurut saya sih agak berat sih. Ada customer saya. Dia pesen banyak makanan. Cuma setelah saya lagi di awal dia gak mau. Maunya bayar akhir. Takutnya dia pesen banyak. Terus gak bayar. Itu masalah banget buat saya. Karena yang dipertaruhkan jabatan saya masih Edo. Kamu udah pastiin. Kalau dia bener-bener gak bisa bayar. Takutnya nanti aku samperin dia malah bayar. Menurut saya tuh. Walaunya bisa bayar mas Edo. Apalagi dia duduk di tempat yang bukan VVIP ataupun VVIP. Ataupun menangnya. Oke. Itu orangnya mas Edo. Yang mau dihampiri sama klien saya. Yang pakai topi itu? Iya. Yakin kamu? Saya yakin mas Edo. Yaudah aku, aku interogasi dulu ya. Aku gak bisa langsung tangkap. Aku harus interogasi dulu. Takutnya yang gak ngaku mas Edo. Namanya maling. Mana mau ngaku mas Edo. Yaudah. Maaf ya. Nunggu lama. Oke. Gak apa-apa. Jahe ya? Susu jahe. Susu jahe. Manusia aku minum ya. Kamu udah lama kerja sini? Berapa bulan ya? Delapan atau sembilan bulan? Belum genem. Ya tapi kan belum genem setahun. Menurut kamu gimana kamu kerja di sini? Kalau pada dasarnya cafe ini tuh oke banget. Dari segi minuman, makanan, udah gak bisa diraguin lagi. Cuma jujur. Dan kamu udah ngerasain sendiri. Pelayanan yang harus tetap ditingkatin. Ada customer? Ya biar customer betah. Dan bukan cuma sekedar betah. Tapi mau untuk kembali lagi. Itu ya Pak. Terus untuk kamu sebagai karyawan di sini gimana? Kenapa? Ya menilai bus kamu. Terus gaji kamu. Takutnya dia gak mau bayar. Gitu Mas Edo. Yaudah masih Edo kesana. Saya bikinin minuman dia. Aku interogasi dulu ya. Siap Mas Edo. Makasih banyak Mas Edo. Sama mau repotin ya. Oke. Aku ngomongnya sama kamu karena kamu tahu. Jadi menurut aku... Manager di sini kurang disiplin orangnya. Permisi Mas. Iya bisa saya bantu Pak. Saya berikan polisian. Iya. Maafin Mas. Tadi saya dapet informasi dari Mas Bagus. Mas GGE. Iya. Kenapa ya Mas? Masnya dari Mas Bagus itu... Masnya harus memakanan banyak. Tapi gak bayar. Oh. Saya cuma pesan minum doang Mas. Gak ada. Gak ada kayak gitu. Nah itu saya pastikan lagi. Makanya saya gak langsung menjas Mas. Karena saya ingin pastikan juga. Saya cuma pesan minum doang Mas. Yang keluar tadi. Itu pun dia bayar ya? Ya. Terima kasih. Bagus seperti itu. Jadi saya minta maaf Mas. Karena saya... Ini maksudnya apa ya Mas? Udah ngomongin ucapur ya. Kenapa Bus? Gak apa-apa yuk. Eee. Yaudah. Kebuktikan. Saya gak bisa buktikan. Masnya hanya pesan minuman satu doang. Mana makanannya dari tadi. Aku gak makan lagi nungguin ini. Lama banget juga. Kamu ada masalah pribadi. Bukan. Mas udah bilang tadi. Penampilan kayak gini gak pansel di cafe ini. Ya kamu musirnya. Bukan berarti harus ngefitnah dia dong. Ah. Sorry. Siapa kecara halus? Pak polisi. Sorry. Ini saya cuma pesan ini doang. Iya. Tadi. Saya duduk di situ. Udah diusir nih. Suruh pindah ke sini. Karena tempat ini tempat orang yang gak punya. Katanya. Berarti ada disimunikasi dong ini. Enggak. Enggak. Emang benar. Kamu gak mau bayar kan? Biar kamu diimpergi yuk. Ya. Yang sini lagi yuk. Aku mau bayar juga. Alah ya udahlah. Aku yang nanggung. Kamu mau dipisah recap. Kamu bisa bercampur deh. Kamu di pihak saya. Bawah di pihak dia. Gus. Ini yang bener yang mana? Pak. Maaf ya. Ini beneran gak ada masalah kok. Kok sampai lebat-lebatan polisi gini. Kamu berdekat mas. Kebetulan saya lagi nongkrong disini. Saya duduk disana tadi. Mas bagusnya cerita. Katanya. Saya beri tanggung jawab. Kamu saya pecah. Bawah usah kajar lagi disini. Yaudah. Mending saya dipisah aja. Daripada mas bagus ngefitnah orang yang gak bersalah kayak gini. Saya bukan mau ngefitnah. Maksud saya. Dia gak mau bayar. Maksudnya ngefitnah? Oh enggak pak. Ini. Saya gak mau fitnah. Cuma dia gak mau bayar di awal. Dia teman saya. Gak ada masalah dari tadi. Saya takut pak. Gak masalah. Gak masalah. Aman-aman. Pak. Bisa dilanjut. Gimana gak mau bayar? Aku sini bernama tampilan kayak gini. Karena aku pengen tau cabang disini ini emang turun banget. Ternyata kayak gini perlu lakukannya. Membeda-bedakan customer. Ini juga mau bawa-bawa polisi juga. Gara-gara peralaman minuman aja. Dia bilang aku gak bisa bayar katanya. Makan banyak. Padahal aku cuma minum doang. Iya namanya Yoyo. Teman saya. Saya kenal. Tuan Ferry namanya. Pak. Nama aku Yoyo Ferry. Udah? Udah jelas? Ternyata masalah pribadi. Padahal kamu gak pernah ada masalah sama kamu ya dari dulu. Aku juga gak tau. Kenapa kamu orang kayak gini kamu masukin disini dan. Kalau saya seperti itunya. Penampilan kamu kayak gitu. Saya mau gak ingin disini. Bukan sama aku secara yang malah menurun. Iya, iya, iya. Udah ketemukan gimana? Jadi kamu kerjaannya emang beda-bedakan. Iya. Pak, saya kayak gini. Ini. Pake ini. Justru apa? Berapa bulan ini. Grafik kamu turun. Pak, ini. Tom. G. Saya tuh malu. Udah bawa kamu. Tapi ini kerja kamu gak? Udah gini, gini, gini. Kalau kamu masih bekerja sini. Belayan. Berarti ganti cewein ini. Bukan menjawab sih. Gitu dong, Pak. Bisa gimana ya? Yoke. Aku yang punya otoritas disini. Saya lakukan gini. Dimi menjadang. Perusannya. Perusahaan. 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 Yaudah, kalau kamu mau kerja disini. Jadi pelayan. Kalau kamu mau, yaudah. Caw aja. Udah dengar, ya? Aku emang gak bilang-bilang sama kamu. Ternyata acaranya ini efektif untuk tau gimana kafe ini. Saya kenal sama Mbak Vivilia, ya. Iya, saya Vivilia. Ya, sorry. Aku juga gak jujur dari tadi. Karena emang aku pengen tau sih gimana keadaan kafe ini. Pelayanannya. Pak, saya minta maaf ya kalau kerja saya masih belum maksimal. Saya janji saya akan perbaikin semuanya. Nah, justru dengan adanya kamu disini aku dapat informasi yang benar-benar real dari tadi. Jadi Pak Ferry udah tau ini nerjanya Mbak ini? Ya, kasih aja dia yang penanggung jawab disini. Dia juga punya sosmed katanya. Siap banget. Masa nakan. Makasih banyak, Pak. Saya janji saya akan kebalikan performa kafe ini lagi seperti sedia kalah. Iya. Aku memang jarang ke cabang-cabang kafe aku. Karena aku sering di luar kota. Iya, Pak. Karena menurut saya di semua cabang itu sama. Cuma tergantung bagaimana kita memberikan pelayanan. Oke. Mbak Vivi, makasih banyak. Gak perlu dibayari. Gila gratis juga, kan? Mbak Vivi bisa lanjut kerja. Saya mau mau masuk di dan. Iya, saya... Oke. Terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak. Ternyata memang dibungkam sama GG. Orang-orang di sini. Tadi, aku duduk di situ. Dibilang kursi VFP. Dan di sini kursi orang yang gak mampu katanya. Jadi, Mas Fari, langsung ternyata? Iya, aku juga pengen tahu. Karena memang di sini susah banget untuk saya cari informasinya. Ternyata dibungkam sama si. Siapa bagus? Itu bagus itu temen aku. Dan Mas Fari, gak tahu dia punya dendam pada dia apa sama aku. Selama ini, aku gak pernah ada masalah juga. Sama dia. Iya, saya juga minta maaf, Pak. Sayang, bawa dia untuk kerja di sini. Terus, Mas Fari, tadi siapa nanti diulang yang serta nanti? Siapa? Oh, iya, iya, iya. Aku tahu cewek itu tadi. Siapa namanya, Mbak? Vivi Lya, ya? Vivi Lya. Waktu kita pulang dari Cabang Negara kemarin. Amin mobilnya sendiri. Betul-an mobil aku overhead. Kok bisa menaragi itu sindikatornya? Ada air lagi. Mas? Kenapa mobilnya? Indikatornya merah, Mbak. Kayaknya radiatornya ada panasan. Aku lupa juga ganti air air air. Sorry, air radiator maksudnya. Air radiator? Aku gak ngerti soal mobil sih. Oh? Banyak, bawa air mineral. Butuh satu liter mungkin cuma. Mungkin sampai dulu ke rumah. Besok aku beliin. Air apa aja? Air apa aja? Air mineral gak apa-apa. Sementara. Mungkin bisa ngisiin. Aku habis dari minimarket. Oh, yaudah kalau kita aku beli aja ya. Gak usah, air doang kan? Cukup, insya Allah. Gak apa-apa nih. Aku ganti ya? Gak apa-apa ya? Sorry. Gak usah. Nanti aku balik lagi aja. Aku beli air botol gitu karena air galon aku abis. Itu beneran bisa ngebantu. Sementara, yang penting agak dingin dulu bentar. Biasanya nunggu dulu sih. Masnya bukan orang sini? Bukan, kebetulan aku lewat aja. Gak mati. Gak sampe mati sih. Asalnya cuman lampu indikatornya merah. Takutnya malah mati. Ntar kan. Apa-apa ekan aku juga kan? Iya sih. Sebelumnya emang masih banyak ya. Udah bantu. Seharusnya banyak tuh gue diminum. Malah untuk. Gak apa-apa nanti aku pulang lagi buat beli. Serius? Aku gak bawa wangkes ya. Gak usah. Cuman air kok 5 ribu doang. Itu mah nanti tinggal beli di depan. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ini juga mesti nunggu. Biarin lampu indikatornya. Kalau kurang. Aku beliin lagi. Oh gak usah. Gak apa-apa. Udah cukup insya Allah. Yang penting nyampe rumah. Paling lima mati lagi udah nyampe rumah kok. Aku deketin. Malam banget. Pulang kerja. Kerjaanku freelance sih. Lagi dari Tenggarang tadi. Oh Tenggarang. Iya. Aku juga baru pulang kerja. Kemarin habis dari luar kota. Dari Jogja. Terus sebelum ke Jogja juga belum nervous. Terus air radiatornya agak ku cek. Ternyata. Orang jauh ternyata. Gak gak gak. Aku orang sini. Cuman kerjanya sering luar kota. Oh. Kayak gitu. Banyak tinggal di purman sini. Aku ngontrak disini. Oh ngontrak. Iya aku ngontrak disini. Dan betulan ini baru pulang kerja. Pulang kerjanya jam. Close-nya sih jam 10. Jadi pulang kerjanya jam 11. Kecuali weekend pulangnya bisa jam 12. Aman gak pulang malam gini. Aman banget kok. Gak ada apa-apa. Iya. Yaudah sekali lagi makasih ya. Sama-sama. Aman-manan kita juga ketemu lagi. Aku masih punya orang budi. Ing. Gak perlu. Gak apa-apa serius. Masuk mau hal kecil kayak gini. Tapi. Ya. Semoga nanti kalau aku punya kesulitan di luar sana. Ada orang baik juga yang nolongin. Aku berharap kayak gitu aja. Mainset yang bagus. Aku juga gitu sih. Mungkin karena aku sering kayak gitu. Akhirnya sekarang. Nah bisa jadi kan. Masnya. Kenalin. Nama aku Ferry. Aku Vivilia. Vivilia. Oke. Senang bertemu dengan Mbak Vivilia. Masih stay lumayan lama di kota ini? Atau harus keliling lagi? Satu bulan lagi. Aku ke Malang. Kalau butuh sesuatu. Atau. Kamu bingung tempat nongkrong. Bisa ke. Cafe tempat aku kerja. Disitu. Cafe dan Risto juga. Kamu kerja di cafe? Iya. Atau Virgo. Virgo yang dimana? Yang di cabang kota. Main-main ya. Kesana. Oke. Aku tunggu. Di cabang kota? Iya. Oh iya. Oke siap. Aku boleh minta nomor HP ini? Boleh. Aku ingat. Aku ingat. Oke. Mungkin ada satu yang perlu aku tanyain ke kamu ntar ya. Boleh. Vivilia. Oke. Aku siap ya. Vivilia. Aku tunggu ya di cafe aku. Pasti. Karena aku sekarang tuh lagi genjar-genjar yang promoin. Penurunan banget lah penjualannya. Hmm. Iya. Bukan apa begitu. Gak boleh aku ceritain ke orang luar. Tugas aku. Cuma promosiin Risto. Biar makin banyak orang baru yang mau kesana. Ya bagus nge-sell internal harus hajar internal aja yang tau. Orang gue gak boleh. Yaudah kalau gitu. Ya itu teka kerja namanya. Aku mau ke minimarket beli air mineral lagi. Sorry ya. Jadi ngerepotin. Gak apa-apa beneran minimarketnya deket. Oke. Kamu hati-hati ya Mas Ferry. Oke. Mbak Fifi juga hati-hati kalau aku bawa mobil Mbak Fifi bawa motor. Serius disini aman dan aku. Ya di perumahan ini aman. Bisa bala diri. Oh iya. Takutnya di luar situ. Oke. Hati-hati ya. Samaiku. Kalah lagi makasih banyak. Ya sama-sama. Aku belum tunggu kamu di Risto ya beneran. Harus dateng. Aku traktir deh. Oke. Hal kecil sih cuman air doang. Tapi aku lagi butuh. Masih ada orang baik kayak gitu. Dia ngasih air sama aku. Ya dari situ aku bisa nginilai juga. Ternyata dia kerja di cafe kita. Iya. Ya. Bersyukur. Bisa bertemu sama Mbak Fifi. Iya. Mungkin di rolling aja. Gigi jadi staff. Kalau emang Gigi gak mau. Gak mau turun jabatan. Yaudah keluarin aja. Seharus terges juga. Kita ikutin apa kata Mas Ferry aja. Biar saya aja nanti yang bangun-bangun itu. Iya. Itu saya serain sama Ridan. Iya. Siap Pak. Oke. Yaudah itu aja sih. Yang penting udah clear kan. Ketemu. Siap. Apa yang ada di masalah yang ada di sini. Iya. Oke. Makasih banyak. Berkat kamu juga. Jadi aku tau. Permasalahan yang ada di Risto. Aku juga seneng sih. Sekarang Risto udah mulai rame lagi. Ternyata masalahnya satu. Yaitu pelayanannya yang memang kurang bagus. Kalau untuk kualitas makanan, minuman. Bagian dapur udah terus ngejaga. Cuma jujur. Masalahnya memang ada di Pak Gigi. Dia pilih-pilih customer. Iya. Aku udah SP dia. Kalau misalkan ke depan masih terjadi hal kayak gini. Ya terpaksa aku pecat. Karena katanya Didan. Yang memang dipercaya sama Didan. Gigi. Karena aku jarang kontrol sih sebenarnya. Baru-baru ini. Karena memang ada masalah. Ada problem. Belum. Iya. Oh iya. Besok usah aku berangkat ke Malam. Iya deh. Pak Ferry hati-hati ya. Rencana aku mau ngajak kamu. Karena ini juga berhubungan sama kerjaan kita. Aku mau studi banding. Risto disitu yang bagus. Sekalian kamu bisa pelajari juga. Saya? Iya. Terus kerjaan di sini? Nanti aku bisa handle. Ada Didan kok. Aku pengen karena di cabang kota ini sangat vital sekali. Sangat strategi sekali. Aku pengen disitu terbeda sama di cabang-cabang yang lain. Dan aku pengen nantinya kamu yang pegang disitu. Wah dari dulu tuh saya bener-bener pengen banget jalan-jalan ke luar kota. Nyobain kuliner di luar kota. Terus bisa diadaptasi semua menu-menunya. Terus aku terapin di sini. Itu yang aku maksud. Jadi aku percaya sama kamu. Kenapa aku ngajak kamu? Saya mau, Pak. Kita di Malang tiga hari. Siap. Satu hari kita cari kuliner disitu yang ini memang sudah ada tujuan sih sebenarnya. Cuman kita juga harus cari yang lain. Siap. Dua hari kita santai. Kamu bisa refreshing. Kamu bisa. Ya apapun yang kamu mau. Oh tenang aja. Di waktu libur sambil kulineran pinggiran saya juga pasti nyobain menu-menu apa yang lagi hits di sana yang bisa kita bawa ke sini. Di Malang? Udah pernah ke Malang sebelum ini? Pernah. Tapi terakhir waktu lulus SMA sama temen-temen. Pas pengresi itu. Iya. Gak ada waktu, Pak. Untuk jalan-jalan. Kalau aku sih jalan-jalan sambil kerja, ya halnya kayak gini. Tapi mungkin dari Pak Ferry saya bisa ngewujudin itu. Bisa kerja sambil jalan-jalan. Iya. Keinginan saya dari dulu kayak gitu. Nyobain makanan di mana-mana. Nyobain tempat-tempat baru. Terus kayak biasanya aku taruh di wadah sosmed untuk aku infoin ke orang-orang. Itu yang paling terpenting sih. Apapun di jaman sekarang, di era yang kayak sekarang. Promosi lewat sosial media itu penting banget. Sangat prospek banget kan untuk penjualan kita. Siap, saya pasti rajin-rajin posting kok. Itu rehal kerjaan. Sudah selesai? Saya boleh pulang, Pak. Sebenernya ada hal yang pengen aku ngomongin juga sih sama kamu. Selain kerjaan. Oh, kayak gini. Kalau aku boleh tanya. Selama kamu kerja ya sama aku. Anggap kita kenal selama sebulan ini. Iya. Mas Ferry itu masih baik sama kamu. Jadi, kamu jangan sia-siain lagi. Oke? Iya, saya minta maaf. Jujur saya malu waktu itu saya kan yang bawa kamu. Kamu malah malu-malu. Saya pikir dengan cara saya itu, kafe ini bisa kembali seperti dulu. Tahu kan kata-kata itu? Jangan nilai orang dari luarnya aja. Jadi, mau siapapun customernya, mau siapapun pengunjungnya, itu tetap raja. Bikin kemalang. Begitu. Yaudah. Berhubung Mas Ferry sama Mbak Vivi mau kemalang. Kamu jangan seenaknya. Di sini yang pegang, mulai sekarang itu Mas Erick. Kita serahkan ke Mas Erick. Siapa? Jangan kamu semana-mana kayak dulu kerjaannya. Ya cuma iya-iya aja. Ya baik Pak, nanti saya perbaiki lagi. Tapi, apakah saya bisa balik ke jabatan saya ini semula Pak? Susah untuk mengembangkan semua. Karena kamu ada kesalahan. Apalagi Mas Ferry udah tahu. Terima kasih atas saran dan nasihatnya, Pak. Kamu ada sesuatu hal yang kamu rasain terkait aku. Maksudnya... Ketahuan ya, Pak? Maksudnya? Padahal aku udah bersantupin. Gak apa-apa, kamu sampaikan aja. Nanti aku tambah api. Gak apa-apa, santai-santai. Aku enggak ada hubungan sama kerjaan. Pak, saya janji saya bakal merubah semuanya kok. Saya bakal bedain antara kerja sama hal pribadi. Jangan... Jangan... Ini apa, nanti... Maksudnya, maksudnya. Kamu gak paham. Maksudnya gimana? Hah? Maksud kamu membedakan hal pribadi dengan kerjaan? Ya, oke? Gak jadi. Gak apa-apa, sampaikan aja. Aku santai kok. Santai-santai, santai-santai. Serius. Ngomongin aja. Aku janji gak mikirin Pak Ferry lagi. Serius, fokus kerja. Padahal larahku gak ke situ. Hah? Hah? Pak, saya pulang dulu ya. Duduk dulu. Dulu-dulu gak usah takut, santai aja. Karena aku juga ngerasain hal yang sama. Aku selalu memikin kamu. Ya, bukan karena kamu yang terbaik di resto kita. Tapi, sejak awal kita ketemu. Waktu kamu nolong aku, itu mewakipas yang bener-bener aku gak bisa lupain kebaikan kamu. Gimana sikap kamu ke aku. Sopan. Ya, gitu lah. Aku tertarik sama kamu. Bapak lagi nyatain cinta sama saya. Bisa dibilang. Makasih. Kok makasih? Kamu pengen tanggapan dari kamu? Tentang apa yang aku udah anggapkan baru saja. Boleh ya? Maksudnya? Boleh. Saya juga sayang sama Bapak. Kita sama-sama manusia yang memilihkan kita cuma satu sosial. Kalau masalah hati, kamu boleh sama siapa aja. Sama presiden pun boleh. Tapi saya maunya sama Pak Fary aja, gak mau sama presiden. Enggak itu mengibaratkan. Kalau usah hati, gak bisa dikontrol juga kan. Sama halnya dengan aku. Aku bisa aja milih orang yang se-level dengan aku. Ya, bukan berarti kamu gak se-level sama aku. Enggak. Tapi, aku memang benar-benar jatuh hati ketika pertemuan kita pertama. Sama. Hmm? Sama. Su? Apa aku bilang gini? Aku hanya pengen keberangkatan kita ke malam. Ada artinya? Enggak takut. Tapi benar-benar kita nih mati perjalanan itu. Paham kan maksudnya? Ya, Kak. Sebenarnya, enggak enak mau ngomong. Tapi, ya tadi. Aku pengen kita perjalanan ke malam itu benar-benar enggak ada hal-hal yang ditutupi. Jadian. Siapkan. Besok usah kita berangkat. Ya. Jadi aku udah punya pacar. Oke, pulang dari Malang. Semuanya harus tahu. Dari semua siapa harus tahu kalau aku ada. Salah. Boleh pulang. Ya, ayo. Dianterin. Tadi kan kesininya sama Pak Ferry. Tapi dulu tadi mau pulang-pulang sendiri. Iya, lupa. Yaudah, iya. Aku anak. Umur hidupku. Umur hidupku. Umur hidup. Bーム uang.